Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Tati Holeso Saya mahasiswi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai buah takokak Biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai sayur, baik dimasak maupun lalapan Takokak memiliki nama ilmiah Solanum Torkum Suat Yang termasuk ke dalam family Solanaceae dan Genus Solanum Tanaman ini dikenal dengan nama daerah Cepokak, Cokowana, Pokak atau Terum Pipit dan Rimbang Cepokak merupakan tanaman perdu yang keseluruhan bagian tanamannya dilapisi oleh bulu Tanaman ini tumbuh di tempat-tempat yang cukup mendapatkan sinar matahari Tidak terlalu lembab dan tumbuh secara tersebar Tumbuhan ini memiliki tinggi 2 meter hingga 5 meter Berduri tajam, tegak dengan bunga berwarna putih berbentuk bintang Bertaju 5 dan kelopak berbulu Daun meruncing, pangkangnya memiliki panjang 27 hingga 30 cm Pertulangan menyirip dan tumbuhan ini berakar tunggang Seperti yang telah saya jelaskan tadi, ini adalah sebagian gambaran dari pohon takokak tersebut dari mulai bunga hingga buahnya Tanaman takokak memiliki klasifikasi Kingdom Pantai yang berarti tumbuhan Sub-Kingdom Tracebiota yang berarti pembuluh Superdivisio Spermatopita yang berarti menghasilkan gigi Divisio Magnoliopita yang berarti bunga Kelas Magnoliopsida yang berarti berkeping dua atau dikotil Sub-Klas Asteridae, Ordo, Solanes, Pamilia, Solanaceae, Genus, Solanum, Species, Solanum, Terpumsuan Saat dari tanaman takokak ini juga dapat digunakan sebagai obat darah tinggi dan penambah nafsu makan Selain itu, dapat juga digunakan sebagai obat sakit lambung, sakit gigi, batuk kronis, bisul, antiradang, obat sakit pinggang, dan penghilang rasa sakit Nah, jika dilihat dari mikroskopik Tanaman takokak memiliki pada penampang buah melintang bagian kulit buah terdiri dari epikarium, mesokarium, dan endokarpium Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wabilahi topik wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh